Ya Allah Alhamdulillah keberalamin Mama Bapak aku kangen Bukannya di pantai kalau teriak begitu orang yang udah jauh orangnya udah jauh nggak suka lu banget juga ngomong mulu nanti Assalamualaikum orang baik gua nggak tahu pagi-pagi jam 6 lewat 12 kita udah kayak nggak tahu sih mau kemana sih sebenernya kegiatan pagi katanya cuma gua nggak tahu mau kemana gua mau ngikut aja dia udah nama pacar tadi ya gua sih nggak tahu ya gua habis di rumah di calling sama dia ayo kita katanya jalan gua bilang kita mau jalan kemana gua nggak tahu dia juga nggak tahu mau jalan kemana kayaknya perempuan ini nggak jelas jadi menurut info kita kan nama apa namanya mak Departemen Pertanian ya jadi Departemen Pertanian itu setiap pagi sampai jam 10 pagi ada kayak semacam pasar pagi gitu tapi barangnya murah-murah ya telur segala macem tapi bawang tapi bawang penasaran kebetulan karena saya juga lagi saya pulang dari Garut badan saya ngeras nape ya sudah lah jalan ya udah mendingan jalan aja ya kita menikmati suasana hari ini ya kebetulan nggak terlalu jauh sih Maya 1 kilo aneh kita jalan 1 kilo guys untuk olahraga kaki ya oke sementara gini dulu ntar kita sampai tempatnya deh ya itu hari pokoknya bikin kegiatan pagi yang bisa menginspirasi inspirasi dari mana inspirasi dari parang murah oh bener inspirasi buat kari bawang murah jangan lu aduh guys udah ada seperempat belum sih belum lu kayak bingung-bingung PKK gua udah ngep gua udah ngep guys tapi kok lu nggak ngep sih Mak kayak biasa gua ngebayangin ya kalau diri gua sendiri tuh jalan dari ketapang ke sini aja ini namanya Gang Sadoi ya Mak ke Sadoi aja udah capek bayangin nggak kalau di Alungut kebanyakan jalan ya Mak daripada naik gilet iya lah kebanyakan jalan ke atas ke Allah Allah karena deket-deket sini ruang ya kalau yang jauh baru naik gilet gojek 13 ribu sayang oh sebenernya naik krebs nggak bisa naik gojek bisa tapi sayang 13 ribu betul oke hari gua ngep inilah kita rombongan orang-orang irit inilah kita rombongan orang-orang irit sayang mah lu nggak ngeliat apa gua tiga 14 ribu ngep 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 hahaha berarti segera terus lu di belakang iya nggak kalau dari jauh kameranya kamu tahu jalan dari ketapang ke pertanian itu jauh hampir satu kilo lebih aku lakuin itu apalagi dapetin cinta kamu kodok atasnya boleh ini jangan jorok apa sih orang 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 biasa aja sih orang gak suka jangan ngomong mulu nanti belum nyebrang gila kita masih pokoknya kurang naik gila mama nonton bisa 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 tapi agak jauh menanjat udah keseringan lancak hatiku sering sakit hai nisma buat buat kamu jangan pernah ngerasa sedih jangan pernah ngerasa lelah gue lebih sedih dari lo nisma dia lagi galop semalam w.a.w. lu lemes banget mulut lu kan bilangnya gitu doang tapi seger loh maaf ya gue bekerinya tapi seger padahal si lapar pokoknya buzinar semadang kayaknya nasi padang belum buka deh ma jangan kayak orang susah mau makannya 12 ribu lagi ada yang cobanan gak sih kita mah guys termasuk orang-orang yang sombong kita gak pernah makan nasi biasa nasi padang 12 ribu terlulas 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 ya Allah Alhamdulillah keberalamin Mama Bapak aku kangen bukan jadi pantai kalau teriak begitu udah mati lalu gak tau info dulu mak ini SMA 28 ya mak belum ada kali lu bunda jangan sampe pingsan loh ayah aja bahwa badan susah nanti bunda pingsan ayah ngangkat badan ayah sendiri aja gak kuat guys jadi kita istirahat dulu lu lihat keringatku tuh basah semua jadi kami beristirahat dulu bayang capek ya kalau saya sih kalau gue sih gak capek cuma tata hidangan udah tua ya jadi dia cepat capek jadi kita harus istirahat dulu gak kebalik gak kebalik tapi kita ngeliatin suatu yang masuk gimana di belakang tuh jadi mbak itu datangnya buat ngasih makan kucing itu apa perempuan itu ketahuan apa maksud loh sini loh gak berani maju kamu mundur dah besok banget jadi orang aku juga sekolah terus ketahuan lu ketahuannya laki-laki itu penuhnya dia ada alat dari atas sudah guys kita lanjut jalan lagi kita masih perjalanan tiga hari tiga malam untuk sampai ke kita harus menempuh waktu tiga hari jadi tolong doakan kita ya guys supaya kita semangat dan gak ada halangan apa-apa ya kita nyebrang soalnya nih kereta bis motor tapi bayangan semua beneran aku-aku sih gini karena salut aja sama mbaknya tadi gak kelihatan orang maaf ya maaf ya maksudnya gak kelihatan orang berduit gak kelihatan orang kuat kita gak tahu juga sih kaya kayak ternak cuma kepeduliannya dia sama ini binatang liar loh ya kan gak ada yang ngurus terus aja datang dan tadi dia buat pokoknya sebanyak makin berarti gak cuma disini iya ini dia keliling juga di tempat lain ngasih juga makanan kucing salut aja buat banyak semoga ditukar rezeki lebih melipas sama Allah amin kebaikan itu kepada siapapun mau kita sama jin sama kucing sama hewan sama siapapun sama manusia kalau kita berbuat baik insya Allah berbuat baik juga ada pelajaran kita dapat pagi untuk gue jalan sama lu kalau gak gimana walaupun gue lagi bete jadi kita gak tahu kita gak tahu pelajaran kumpah keren banget salut buat mbaknya kalau nonton video ini mbak DM aku ya terus ngapain aku traktir makan bakso SMA 28 buka gak buka gak mbak yuk tuh jadi disini apa sih namanya mak Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian jadi suka ada pasar murah coba kita lihat Perhatikan ya kemudian dan nanti habis-habis mobilnya September jam NE sampai 14 Dari jam 5 subuh wanita ini udah ribu Eh ibu Dari jam 5 subuh dewa gua Dia lagi ngeden gua lagi ngeden Ayo buruan kita ke pasar tani Murah murah Berhubung gua megang duit nih hasilnya Saweran ada 400 ribu Bikin gua kan gua juga mau belanja Cabai gak punya Ternyata Jam 9 dan ini baru jam Coba pikir guys Tapi kameranya bagus loh mah Dia silau tapi dia backlightnya Yalah Hampir mahal Yaudah lah Kalo gitu sambil nunggu jam 9 Terus harus kesini Gak masalah gua mau buat lu apa sih mah ya Gak mas Kita mau madang dulu Tapi apa tutup semua mas Gua rasanya ayam juga belum bisa Guys Karena ulah wanita ini Yang kebangetan pagi Dia ke pagian Kau gak kita sekarang dimana Karena saya lapar Karena saya sangat lapar Dan gua harus madang dulu Gua gak kuat Kalo misalnya gua gak madang Nanti kalo gua pingsan Gimana Keringatku juga udah basah banget tuh Jalan kaki boy Bayangin Tapi gak apa-apa sih Emang Emang dari kemarin Gua tuh pengen punya agenda Kan gua udah ngomong malu kan Mas Kadang-kadang kita pagi jalan Terus ini berkeringetan Gitu Namanya Sekarang lagi musim covid guys Jadi Jangan males juga Olahraga juga perlu Imun tubuh juga penting Tapi Kalo buat gue ya Emang begini resikonya ya Gua jalan dikit aja udah keringetan Yang namanya Bulldozer Untung Untungnya Gua bawa ATM Kalo enggak Kira lah guys Kita makan dulu Sambil nunggu pasar pagi Apa Pasar orangnya Sambil nunggu pasar taninya buka Jadi Jam berapa sih Ini baru jam 7 Berarti masih 2 2 jam lagi Pasar taninya buka Jadi kita menglebuk Kita menumpang tidur disini Sampai jam 9 Setelah itu baru Ke pasar taninya Tapi bagus mah Kalo jam 9 kita duluan Udah rame Lihat aja entar Jam 9 kita datang tuh udah rame Orang udah nungguin Karena Emang harganya murah-murah banget ya Bisa selisihnya jauh Kalau misalnya cabai 40 Di pasar disini 20 Cabai 40 Hampir sepalu loh 13 ribu ya Yang kata Pak Yanti Telor 19 ribu itu kali ya Kalau ada aku mau beli juga telur buat setok Karena kan adik-adikku mau ke Jakarta Kau gak guys Aku tuh baru pulang nyanyi Sebenernya dari Garut Masih banyak yang harus dipikirin Jadi ya Kemarin nyanyi Pagi Ngemsi pagi Siangnya udah setor Nyanyi ke Garut pagi Malem pulang Udah langsung setor Jadi ya Sampai terakhir Yang gue update Rekening cuma 14 ribu Gak apa-apa sih Kalau bagi saya tuh Gak punya duit Gak apa-apa Yang terpenting adalah Apa namanya Urusan selesai Kalau bagi saya gitu Kalau bagi mbak gimana Kalau saya sih Mendingan Mendingan saya gak punya duit Tapi gak punya utang Kalau mbak Sama aja Sekarang kita punya duit Terus kita masih punya duit Terus kita belanja-belanja Apakah dia nyanyirin Sama ada yang ini Di wilayah kita Juru-juru ngomongin orang Orang kaya Kalau makan begini Ya Jadi orang cukup aja Cukup rumah 3 Cukup ini 7 Tenterangkan 20 Cukup ini aja Gue ingin mau kasih judulnya Di vlog Bener ya Kalau mau kasih judul On the way Pagi-pagi Ke Pasar Tani Gak mungkin Karena Pasar paginya Kepagian Kita ambil Kita buka Cukup Cukup Makan ini jangan lepas cobain orang-orang Udah berapa jam Belum Baru jam 8 Akhirnya keluar duit Buat ngelepung Itu pun baru sejam Sekarang kita mau ngarah kesana Enggak yang mau belanja tuh siapa sih Kok gue yang rugi hari ini perasan Gue heram mana nenek-nenek ini Ayo kesana apa gak Kesana Udah ngantuk loh ya Dia belum tidur guys Dia kan bener kata pasien Perempuan malam Ratu kegelapan Bukan berarti perempuan malam nakal ya Karena dia tidurnya pagi Yuk kita kesana dulu deh Dan Udah sampai disini jam 8 Lebih Jam 8.30 atau setengah sembilanan Karena prosedurnya tetep buka jam 9 Aku mulai ngantuk Dia juga mulai ngantuk Dan aku tuh jujur gak tau apa yang mau aku beli sebenernya Yang pasti sih kalau telur ada beli telur Beli dua aja Jadi Kita harus main nunggu Cuma kalau kita diem Ada mama Bapak-bapak muter aja di gedung diputerin Belum buka Belum buka Kata gue mau suruh bongkar Dia muter disono Gue liatin Tembus itu lagi Dia ngeliatin kaca lagi Belum wayangnya buka Mau bagaimana bentuknya Giora dibuka Karena belum dibuka Gak tau dia ini vlog apa Gak tau ditayangin apa kaget Yang terpenting Kita bikin vlog Biar ada liputan Jangan unduk banget Bajunya agak kebuka Kita udah masuk ke pasar apa namanya Pasar Tani Pasar Tani guys Itu ayam Itu mau beli apa sih mak Lalu nyari apa tuh terlalu Itu sayuran gak? Aku mau beli telap Itu sayuran gak? Akhirnya setelah kita menunggu sudah buka Guys Udah selesai Aku belanja Rp100.000 Dapatnya banyak banget Tomat berapa mak? Tomat Rp5.000 Tomat Rp5.000 Rp1.000 Cabai Rp27.000 Telur tuh Rp22.000 Guys Beneran murah serius Recommended banget deh buat kalian yang mau belanja Bawang merah Rp27.000 Bawang merah Rp27.000 Aku belanja habis Rp80.000 Sebenarnya sih sebenarnya Cuman Aku dapat Rp1.000 Dua Tiga tuh punya aku Sama telur Banyak banget Modal Rp80.000 Tudah bisa buat berhari-hari ya Buat setahun deh Cuman memang waktunya jam 9 sih Kita besok harus atur waktunya Kalau mau belanja ke sini Dan beras yang gue heran Beras itu di supermarket itu Rp50.000 Sampai Rp62.000 Bisa ada yang Rp80.000 Yang nomor 1 Tadi cuma Rp44.000 Guys Jadi tuh sangat recommended banget Buat kalian yang mau beli beras Aku sih nanti kalau mau belanja Mau apa? Kalau almarhum mama Kayaknya aku ke sini mau belanja pak Rp80.000 doang loh Segini banyaknya Gila Sumpah Makanya ini rekomen banget Buat kalian yang mau belanja Murah-murah Dan Aku lihat juga banyak anak-anak muda ya Bujang-bujang juga banyak Ayam Rp23.000 Per ekor ya Terus ada ikan panggang Segala macem Aduh Oke guys Kayaknya kita udah Kegiatan vlog hari ini Dari yang niatnya olahraga Niatnya belanja Kesiangan Eh Kepagian ya Kepagian Sudah sarapan dulu Di Mekdi Nenek-nenek itu Dilihatin matanya sudah berapa watt Harusnya dia sudah tidur sekarang Dia belum tidur Oke Terima kasih banyak buat teman-teman Jangan lupa nonton vlog ini Semoga jadi inspirasi Bisa jadi penghibur buat kalian Yang mau ketawa Yang mau nangis Mampasas Boleh Silahkan ya Ketemu lagi Sama master Di link kesempatan Tante Ida ada-ada dulu Instagramnya apa Farida Nur Yulian 66 Farida Nur Yulian 66 Kalau instagramnya Mas Tulus Di Bigtulus Underscore pp2 Terima kasih banyak teman-teman Thank you Sudah nonton hari ini Sudah menikmati Insya Allah Ketemu lagi di vlog selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Keturuda